Balik lagi bersama QT Research Jadi si IHSG ini udah turun Hari ini turun minus 0,43% Jadi beberapa waktu yang lalu Di tanggal 1 September kemarin Dia ditutup di atas 69,70 Tahunya malah false break Kalau melihat dari sentimen Pasar secara global Sedang tidak baik-baik saja Ini news hari ini Jadi Asian equity market fell on Friday As renewed fears of further interest rate hike From Federal Reserve and weak economic data in Japan Wage on investor sentiment Jadi ya Keadaan market ya Jadinya uncertainty Jadi gak begitu pasti Apakah emang pausing rate atau enggak Jadi semua itu Apa ya Berdasarkan data Dari CPI Minggu depan Di hari Rabu Jam setengah delapan Itu ada core CPI dari US sendiri Yang Yang apa ya Yang menentukan apakah emang pausing rate Atau terus Tightening policy dari Federal Reserve di tanggal 21 Dua minggu lagi Jadi ya Jadi intinya Pelaku pasar di seluruh dunia itu Sedang cautious Menunggu hasil data-data Major tersebut CPI Sama interest rate Gitu sih Beberapa hari yang lalu Emang juga ada testimoni Dari beberapa Direktur The Fed Tentang Kemungkinan akan Menambah interest rate Lagi Gitu Apakah BI Juga bakalan ikut bulan ini Menaikan suku bunga Ya kita Melihat barometer Dari The Fed Decision Seperti apa Gitu deh Jadi intinya Si composite itu False break Dari 6970 Sangat disayangkan Melihat dari Score histogram Juga crossing Down Maksudnya ini Ada merah kecil Ya kemungkinan Support terdekatnya itu Masih ada di Pembahasan Video-video yang lalu Yaitu di sekitar 6740 Terlalu ya Walaupun gak masuk akal Terlalu jauh ya Mungkin sweet spotnya Disitu Jadi intinya Strateginya Dalam waktu dekat Lebih Mengatur resiko portfolio Masing-masing Yaudah Daripada banyak Cincong Kita langsung ke Saham yang udah Terdetect Di ranking sistem kita Pertama ada Medco Jadi Medco ini Naik rally-nya itu Dalam Udah Udah 2 minggu Kali ya Udah dari tanggal Berapa nih Ya tanggal 1 Itu ditopang oleh Pergerakan dari Crude oil Nah Terusnya Ya kan kita udah beli Dari 1160 nih Tanggal 6 kemarin Dia break Yang 1340 Sebenernya itu Signal untuk average up Dan update Trading profit Jadi yang sebelumnya Cut loss di 1010 Sekarang Ada di 1240 Untuk trading profit Yang menjaga Agar Memegang barang ini Haman Jadi kalau misalnya Emang Dia harus turun Mengikuti sentimen pasar Ke bawah 1240 Kita juga Udah positif Hasilnya Di Porto Tapi ya Secara kesulitan Intinya masih uptrend Kalau misalnya Emang lanjut Ada resisten Yang cukup kuat Itu Sekitar Di 1600an Begitu Lanjut Yang kedua Ada PT PP Ini kita udah bahas Di Minggu kemarin Jadi buy on break 660 Baru hari ini Dia break ke atas 660 Langsung mencapai Taking profit 740 Jadi intinya Udah lunas Kita di saham ini Melihat Dari RAM Ya itu Udah Udah clear signal Kalau misalnya Udah uptrend Terus jadi Udah berada Di atas Alligator Kalaupun Emang Ada koreksi Kemungkinan Support terdekatnya Itu ya Ada di Area Break out point 660an Kalau beli Di harga Sekarang Kayaknya Udah terpantau Jauh Dari harga Seharusnya Anda beli Gitu Jadi Kalau Beli Mungkin disarankan Bionicness Di sekitar 660 Setelah itu BRPT Udah mulai Koreksi juga Kemungkinan Dia punya Support terdekat Ada Ada di Ada di 10.55 Kalau misalnya Dia jebol Ke bawah 10.55 Nah itu yang Diawatirkan Otomatis Kalau misalnya Dia jebol Ke bawah 10.55 Ya Sepertinya Candle juga Udah 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 Settle Di bawah Si alligator Kita lihat Aja Jadi Mungkin Bisa Dipasang Trailing Stopnya Di 10.55 Walaupun Emang Keadaan Si chart BRPT Sedang Uptrend Jasa Marga Sebenernya Taking profit 43.30 Itu udah lunas Kemarin Itu ada Rejection Candle Cukup Mengkhawatirkan Diikuti Dengan Candle Merah Hari ini Ya Masih Di sekitar 43.30 Juga Intinya Pembahasan Taking profit Udah Lunas Kan Nah Ini Gimana Support Terdekat Itu Kira-kira Dimana Itu Ada Di Breakout Point 39.90 Jadi Kita Melihat Respon Market Gimana Setelah Emang Harga Si Jasa Marga Balik Ke Bawah 39.90 Atau Di area 4.000 Secara Keseluruhan Tentu Aja Masih Setelah Itu ADMR Taking Profit Kedua 1.300 Sudah Lunas Ya Kita Mengharapkan Dia Ke Area Taking Profit Ketiga Yaitu Di Sekitar 1.500 Secara Keseluruhan Masih Uptrend Untuk Patokan Support Terdekat Nggak Masuk Akal Masa Saya Bilang Di 9.70 Kan Nggak Mungkin Jadi Untuk Patokan Support Terdekat Masih Belum Ada Mungkin Kita Bisa Pakai Maksudnya Belum Ada Itu Kita Melihat Dari Template Si Aligator Kalau Misalnya Melihat Dari Template Cutie Yang Lain Itu Ada Persen Band Kemungkinan Support Terdekat Itu Ada Di 12.40 Garis Merah Ini Midline Dari Persen Band Kita Lihat Aja Kalau Ada Reaksi Reversal Nggak Kalau Misalnya Emang Ada Pelemahan Pullback Maksudnya Reversal Reversal Di Sekitaran 12.40 Kalau Misalnya Emang Daily Candle Ditutup Dengan Rejection Candle Up Kemungkinan Akan Melanjutkan Kenaikan Jadi Intinya Kita Mesti Wait And See Untuk Seadmr Setelah Itu Ada Friend Friend Itu Kemarin Tergoreng Oleh Isu Berjur Antara Axel Asiata Sama Ya Ini Perusahaan Ini Tapi Seluruh Melihat Dari Prestation Atau Chart Ya Belum Ada Yang Enak Jadi Dipiar In Aja Itu Cuman Ada Yus Itu Doang Jadi Intinya Kita Abaikan Dulu Energi Kita Udah Punya Barang Itu Dari Jauh Jauh Hari Lebih Tepat Itu Di Sekitaran Bulan Agustus Di Sekitaran 246 Dengan Katlus 2016 Nggak ada Perubahan Seperti Pembahasan Kemarin Hari Ini Di Atas Gap Kecil Ini Disini Ya Kita Berharap Setelah Di Atas Gap Akan Mengalami Rebound Target Kita Itu Masih Ada Di 300 Sama Seperti Pembahasan Mampu Untuk Menahan Harga Ya Kemungkinan Support Terdekat Ada Di 246 Dimana Itu Merupakan Breakout Point Kita Setelah Itu Ada Wika Hari Ini Dia Break Part 18 Memang Signal Beli Tapi Kalau Misalnya Melihat Apa Namanya Yang Biasa Trading Dengan Moving Average Bentar Ini Di Momentum Dia Itu Terpentuk Oleh MA 60 Daily Jadi Seharusnya Tadi Kita Main Aman Aja Di Saham Konstruksi Ini Jadi Bayon Breakout 418 Setelah Dia Nyampe MA 60 Lepas Aja Gitu Loh Walaupun Kita Balik Lagi Ke Template Arigator Walaupun Ya Sekarang Ditutup Di Atas Breakout Point Kalau Misal Opini Pribadi Sepertinya Kita Abaikan Dulu Si Wika Ini Walaupun Ya Emang Dia Sudah Clear Ke Ke Atas Garis Biru Gitu Ya Kalau Misalnya Dia Terus Lanjut Kemungkinan Taking Profit Ada Di 468 Sebenarnya Sebenarnya Masih 50 50 Saya Sendiri Masih Sedikit Gak Percaya Sama Sama Konstruksi Sebenernya Walaupun Hoki Aja Calling Cutie Tentang Buy on Record PT PP Berhasil BRMS Ya Ya Intinya Masih Uptrend Kita Sudah Taking Profit Dari Area 200 Ternyata Dia Masih Terus Lanjut Pembahasan Minggu Kemaren Kan Ini Ada Divergence Di Stochastic Taunya Dia Masih Terus Break High Setelah Dia Break High Tersebut Kemungkinan Target Berikutnya Rada Gak Masuk Akal Di Sekitar 260 Kita Lihat Aja Apakah Emang Mampu Atau Nggak Untuk Price Action Beli Lagi Di Harga Harga Sekarang Sepertinya Belum Ada Jadi Kita Masih Menunggu Price Action Lebih Lanjut Intinya Setelah Itu Asa Nah Asa Ini Bisa Dipantau Dalam Waktu Dekat Kalau Misalnya Dia Berhasil Break 11.30 Dengan Kato 10.65 Kemungkinan Target Taking Profit Itu Ada Di Sekitaran 13.80 Jadi Cukup Menarik Dipantau Dalam Waktu Dekat Mudah Mudahan Dia Nggak Tergerus Oleh Sentimen CIHSG Ataupun Sentimen Pasar Global Jadi Pantau Aja Setelah Itu Ada Adi Adi Juga Hari Ini Break Atas 454 Cukup Skeptis Untuk Trading Saham Ini Kalau Misalnya Emang Pengen Spekulasi Ya Boleh Buy Unique Di Sekitar 454 Katos Ada 420 Lanjut Timas Kita Lewatin Gotoh Gotoh Jadi Kemarin Itu Dia Mencoba Untuk Break Keatah 97 Tapi Sayangnya Delicandle Itu Malah Ditutup Di Bawah Level 97 Jadi Belum Ada Signal Yang Pasti Untuk Baik Untuk Beli Saham Ini Jadi Intinya Masih WTNC Melihat Dari Kore Stog Belum Ada Hijau Jadi Kita Lewatin Dulu Aja Setelah Itu Andro Sebenernya Dia Pas Tanggal 4 Kemarin Dia Break 27 30 Itu Sengah Beli Ya Dalam Semingguan Ini Kita Hampir Kena Profit Pertama Di Sekitaran Ini Garis Ini Untuk Belinya Lagi Di Harga Raga Sekarang Sepertinya Kurang Oke Jadi Dibiar Dibiar Aja Yang Punya Barang WNya Lagi Kalau Misalnya Dia Berhasil Lanjut Setelah Tes 29 70 Teknik Profit Kedua Itu Ada Di 160 Raja Raja Kita Udah Bahas Di Video Minggu Lalu Jadi Dia Buy on Breakout Terusnya Teknik Profit 9 80 Tercapai Dia Konsolidasi Minggu Ini Di Sekitar Nara Teknik Profit Ya Ya Kandel Hari Ini Lower Low Juga Setelah Kemarin Posting Yang Namanya Beris Engulfing Di Area Taking Profit Lagi Untuk Buy Uniqueness Di Sekitar 905 Sepertinya Dia Baikan Dulu Mengingat Keadaan Pasar IHSG Juga Nggak Begitu Oke Jadi Kita Trading Si Raja Ini Hit And Run Aja Setelah Itu Ada BABB Kita Lewatin Lah Break HOPPOINT Di 93 Tapi Sayangnya Nggak Ada Daily Gettle Ditutup Di Atas Level Tersebut Jadi Ya Nggak Mengetah Penting Setelah Itu Akra Pembahasan Kemarin Kita Tengging Profit 14 45 Tercapai Terus Tengging Profit Kedua 15 35 Tercapai Setelah Tengging Profit Kedua Udah Hit Ya Dia Malah Koreksi Untuk Beli By Uniqueness Kayaknya Kita Lewatin Dulu Melihat Dari Pola Chart Kemungkinan Support terdekatnya Masih ada Di area Beli Di garis Biru 13 13 15 Katosnya Ada Di 12 80 Masih Rada Jauh Jadi Intinya Ya Digungkus Dulu Aje Lacuannya Untuk Si Akra Ini Woton Woton Kita Lewatin WG WG Kita Lewatin Walaupun Hari Ini Yang Itu Agro Agro Kita Abaikan Ini Ada Yang Namanya Biasanya Kalau Elliot Wave Itu Dia Bikin Yang Namanya Apa Si Rising Wage Nah Ini Udah Ada Lima Lima Rising W5 Wave Gitu Setelah Dia Lima Wave Dia Malah Decline Terus Sampai Hari Ini Mencoba Ribang Sudah Tiga Hari Sudah Ya Sudah 20 Saham BB Bisa Medill Ini Yang Ranking Out Kita Lewatin Dulu Esa Esa Seperti Pembahasan Di Video Video Selanjuta Sebenar Kita Masih Menunggu Buy On Breakout 680 Kemungkinan Kartos Ada Di 595 Itu Setelah Itu BP Mesti Dibahas Dia Sudah Clear Kalau Misalnya Dia Sedang Bear Market Jadi Intinya Dari 20 Saham Ini Yang Bisa Dipantau Dalam Untuk Dekat Itu Kemungkinan Asa Jadi Asa Breakout 1130 Kartos Ada Di 1065 Target Profit Ada Di 1380 Yaudah Sampai Di Minggu Ketiga September Jumat Besok Terima Kasih Sampai Sampai Sampai